Intro So, hello guys, kembali lagi dengan Reviewing Hidget Kak Reviewing Hidget akan melakukan sebuah unboxing dan review 2 buah TWS dari Sonic Gear yaitu Earpump TWS1 dan Earpump TWS2 Jadi 2 TWS ini dibanderol dengan harga Kalau yang TWS1 ini dibanderol dengan Rp199.000 Nanti link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi video Kemudian yang Earpump TWS2 ini dibanderol dengan harga Rp249.000 Dan menariknya ini hanya beda Rp50.000 guys Tapi dia punya model yang berbeda Terus apakah memang suaranya memang beda Dengan harga Rp50.000 itu memang beda jauh atau tidak Karena disini tulisannya semua powerful bass dan clear voice Jadi kita akan coba dua-duanya Kita akan unboxing dua-duanya Kita akan lihat mana yang lebih bagus Mana yang lebih oke Dan apakah 2 barang ini worth it nggak sih untuk kalian beli Nah, pastikan kalian tonton sampai habis Tapi sebelum kalian tonton sampai habis Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa di like Di komen juga mengenai dua TWS ini nantinya Dan pastikan kalian tonton sampai habis guys Nah, setelah kita lakukan unboxing dan review kedua TWS ini So, oke guys Ini dia adalah Sony Gear Earpump TWS1 dan Earpump TWS2 Jadi memang dia punya dua model yang berbeda Yang mungkin kalian suka salah satu modelnya Nah, tapi kita akan coba unboxing satu-satu ya guys Supaya kalian juga bisa lihat Nanti kita akan lihat secara perbandingan langsungnya Tapi sebelum itu kalau misalnya kalian perhatikan disini Yang paling kelihatan ketika kalian beli produk ini Ini harganya Rp199.000, ini Rp249.000 Nah, ini yang paling kerasa sih jam playtime-nya Jadi ini 6 jam, ini 7 jam Ini tulisannya ya guys Tapi disini setelah saya 6 jam, 7 jam itu ada batasannya Kalau misalnya kalian setelah dalam suara 50% Dan kalau misalnya kalian perhatikan disini Untuk driver size dari audionya TWS ini Kalau yang TWS2 itu pakai 6mm Kalau ini 10mm Jadi ada beda ukurannya Terus kemudian yang beda lagi adalah dari Impedance-nya Ini 16 ohm Kalau yang TWS2 16 ohm Plus minus 15% Kalau yang ini 32 ohm Plus minus 15% Kemudian ini baterainya Baterainya juga beda Jadi ini bisa sampai 7 jam Dan 15 jam kalau kalian pakai case-nya Terus kalau ini 6 jam Dan 12 jam kalau kalian pakai case-nya Dan itu aja sih yang paling kelihatan bedanya Selain fisik dan selain spesifikasi yang ada di belakang ini Sama-sama tulisannya powerful bass dan high clarity audio Jadi kita akan dengarkan sama-sama Bukan dengarkan sama-sama Nanti saya akan ulas satu-satu Jadi kita buka terlebih dahulu yang pertama dulu ya guys Jadi kita buka Ini bukanya tinggal Harusnya tinggal didorong Atau saya salah ya Jadi oh Sorry guys Ini ternyata ada magneticnya Saya yang salah Jadi ada magneticnya Wow keren ya Dan ini adalah TWS-nya Kalau misalnya kalian perhatikan disini Ini TWS-nya Kita dapat apa saja Kita minggirkan Kita disini Kita minggirkan Ininya kita minggirkan Kita dapat ini kabel chargingnya micro USB Terus disini ada kartu garansinya Terus disini ada user manualnya Dan ini adalah kotak dari TWS-nya Kemudian ini TWS-nya Kita taruh dulu Kita taruh ya guys Katanya ini udah gak ada Kita fokus pada TWS-nya ini Kita taruh di case-nya Case-nya ini Jadi ini case-nya Ini dia Kalau nge-case Nyala ya guys Warna merah Terus dia ini auto Auto lock sih Terus disini ada indikator baterainya Terus kemudian di bagian belakang Ini ada tulisannya Ear pump TWS-nya TWS-nya 330 mAh Inputnya 0,8 ampere Outputnya 0,2 ampere x 2 Kurang lebih seperti itu Kita akan coba nanti ya Abis ini Tapi kita akan unboxing terlebih dahulu Yang TWS-nya Jadi Sambil saya liatkan dulu Secara fisiknya Bedanya dimana Sebentar ya guys Oke guys Kita akan buka yang ear pump TWS-nya juga Jadi Harusnya sama sih modelnya Jadi ini disini ada bukanya Jadi ini ada magnetnya Kalau bisa kalian perhatikan Ini juga sama Model kotaknya Dalamnya juga sama Kita minggirkan terlebih dahulu plastiknya Plastiknya kita minggirkan terlebih dahulu Terus kemudian Ini ada pelindungnya Terus disini ada boxnya Kita Wah Ini yang bedain guys Ini type C guys Kalau yang tadi Kalian dapetnya yang micro USB Terus ini dapet bonus lagi Buat Apa namanya Earbatnya disini Jadi kalau misalnya kalian mau ganti-ganti ukuran Ini juga ada beberapa ukurannya Kalau kalian perhatikan Disini sama Isinya kurang lebih hampir sama Kayak yang tadi Kita minggirkan terlebih dahulu Tapi ini yang type C guys Jadi mungkin Disitu perbedaannya Jadi kita lihat juga Ini kita masukin Yang Sini kayaknya Oh sini Nah Ini Masukinnya Lucu ya Terus kalian tutup Tapi kalau misalnya kalian perhatikan Bedanya yang ear pump TWS1 sama TWS2 ini Dia disini kotaknya beda pasti ukurannya Ini lebih compact yang TWS2 dibandingkan yang TWS1 Terus disini Disini ada indikator baterainya Kalau yang TWS1 Kalau yang TWS2 ini dia gak ada Terus tapi disini dia pakai USB type C guys Terus kemudian disini dia baterainya 340 mAh Baterai boxnya Kalau dibandingkan sama yang disini Ini 330 mAh Jadi memang beda Secara feel pun Ini Ini lebih Lebih praktis sih Maksudnya lebih enak di Ginghamnya Dibandingkan TWS1 Tapi Kita akan Tes audionya habis ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys Kita tes audionya ya Habis ini Oke guys Kita akan coba pairing dari Asus Zenfone Max Pro M1 Dengan TWS Ear pump TWS1 ini Jadi kalian cukup mudah Kalian tinggal keluarkan TWSnya ini Jadi TWS live write nya Kalian keluarkan Terus kalian pilih Pair new device Jadi begitu kalian pilih Pair new device Itu nanti ada Ear pump TWS1 Kalian tinggal tekan saja Ear pump TWS1 Jadi ini saya sambil Pasang Nah Nanti dia akan Nah Ini dia nanti akan keluar Suaranya Kalau sudah connect Dia akan otomatis keluar suaranya Connect Kita akan coba Untuk dengerin lagu Jadi Sekalian juga Supaya kalian bisa tahu Saya akan komentar Untuk lagunya seperti apa Sebentar ya guys Saya akan pilih lagu terlebih dahulu Kita akan coba dengarkan Audionya dari Linkin Park Yang judulnya 6 ya guys Oke guys Kita akan juga coba Dengarkan lagu Dari Blackpink Yang judulnya Kill This Love Yang versi Jepang Jadi kita akan dengarkan Terlebih dahulu Seperti apa Kualitas audionya Oke guys Jadi setelah review gadget Dengarkan Untuk yang TWS Earpump TWS1 ini Wah Ini benar-benar Diluar ekspektasi saya Jujur Saya tidak ekspek Untuk Kualitas busnya Ini sebagus ini Ini saya bukannya Memuji terlalu berlebihan Tapi untuk ukuran Harga Rp199.000 Kalian bisa dapatkan Bus yang seperti ini Itu Mantap guys Cuma Ya memang Mbak Yagi Tidak TWS Yang busnya kuat Itu mungkin Secara Apa namanya Secara musik lainnya Itu detailnya itu Kalau menurut Review gadget Masih Dia dominan Bus banget Dibandingin yang Suara clarity Yang lainnya Tapi untuk kalian dengerin Lagu bus Ini mantep banget guys Kita akan coba Yang untuk Earpump TWS2 Jadi ini Earpump TWS1 Ini kalau misalnya Kalian mau cari Yang ngebas banget Ini mantep guys Jadi jangan takut Untuk beli ini Ini Saya Kaget sih Sonic Gear Untuk buat Harga dengan harga Segini itu Bisa buat Kualitas produk Bus yang Kayak gini itu Amazing Oke guys Kita akan coba Yang Earpump TWS2 Habis ini ya guys So Oke guys Kita akan coba Untuk yang Earpump TWS2 Jadi ini Kalau bisa kalian perhatikan Ini adalah yang Seri keduanya Jadi yang ini Harganya lebih mahal Daripada yang tadi Dan kita akan coba Apakah memang Ini akan jauh lebih better Dibandingin yang tadi Nah kita akan coba ya guys Untuk Ininya Kalian tinggal keluarin aja Jadi kalian tinggal keluarin Seperti biasa Per new device Dan kalian harus cari Yang punyanya Earpump TWS2 Guys Jadi earpump TWS2 Kalian harus cari Ini Saya akan coba pasang terlebih dahulu Dan segampang itu Untuk connectednya Jadi ini Kiri Ini kanan Saya akan coba Untuk dengerin lagu Dari yang sama Lagu Jadi lagu Linkin Park Dan lagu 6 Eh lagu Linkin Park Yang judulnya 6 Dan kemudian lagu Blackpink Dengan Kill This Love Yang Japanese version Jadi Supaya kalian juga bisa Saya dapat Perbandingan yang utuh Ya Oke Kita akan coba Dengarkan guys Wow Oke guys Satu hal yang saya bisa Kagum sama TWS Yang kedua ini Earpump TWS2 ini Memang suaranya beda guys Jadi Jauh lebih detail Dibandingin yang Earpump TWS1 Sebentar guys Saya ambil Jadi suara TWS2 ini Jauh lebih detail Dibanding yang TWS1 Harganya beda Rp50.000 aja Tapi lebih detail Dan bassnya Masih dapat guys Jadi Kalau yang TWS1 itu Dominan bassnya Jauh lebih kerasa Tapi Kalau yang TWS2 Ini bassnya juga kerasa Tapi dia lebih balance Dan Apa namanya Suaranya yang detailnya Itu dapat guys Jadi Cuma Kalau misalnya Saya disuruh milih TWS1 atau TWS2 Sebenarnya Kalau bagi telinga saya Untuk ukuran telinga saya Saya lebih prefer yang TWS1 Tapi TWS2 ini Dilengkapi dengan Earpips yang bisa kalian Sesuaikan dengan Ukuran telinga kalian Cuma kalau misalnya Saya sih lebih nyaman Yang pakai Yang model kayak TWS1 Karena saya Terbiasa sama Yang modelnya Yang Punyanya Produknya Apple gitu Nah itu Cuma Apple yang Kopinya Yang kapan Yang saya review gadget Beli Dan Kalau menurut review gadget Ini dua-duanya Sangat worth it Apalagi kalau misalnya Kalian punya uang Rp249.000 Saya sarankan Kalian ambil yang ini aja Karena suaranya Memang jauh lebih detail Dan lebih bagus Tapi kalau misalnya Kalian punya budget terbatas Pun Kalian suka bass Ini Pilihan terbaik Untuk rentang harga Rp199.000 Jadi Review gadget Sudah melakukan Sudah melakukan Beberapa review TWS Tapi untuk harga ini Ini bisa dibilang Ini oke banget Mantep Oke guys Terus pendapat kalian Dikom komentar Mengenai Unboxing dan review Dari produk Dua TWS ini Dari Sonic Gear Dan apakah Menurut kalian Kalian akan tertarik Untuk beli produk ini Silahkan tulis pendapat kalian Dikom komentar Jangan lupa di like Di komen Dan subscribe channel ini Dan nantikan video-video Komen selanjutnya Dan dukung terus channel ini Supaya channel ini Dapat memberikan Konten-konten seperti ini Ataupun konten-konten Tentang gadget lainnya Supaya kalian juga Bisa dapat informasi Terupdate guys Oke guys See you di next video Bye-bye 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 Bye-bye